Intro Sahabat Kompas.com, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan Usai ditetapkan sebagai tersangka, korban penipuan dengan modus rekrutmen pegawai Pemkot Bekasi pun bermunculan Polresta Bekasi menerima setidaknya 9 laporan terkait penipuan tersebut Satu orang berinisial MAD kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara Menurut Kapolres Bekasi Kota Kombespol Henki, tersangka meminta sejumlah uang dan menjanjikan pekerjaan di lingkungan Pemkot Bekasi Tersangka meminta uang sekitar 30 hingga 35 juta rupiah tetapi para korban tak pernah mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan Terutama ada 9 korban, yaitu menjanjikan korban untuk diterima menjadi pegawai Pemkot Bekasi Pemerintahan, lingkungan kantor wali kota atau kota Bekasi ini Korban dengan menyerahkan uang rata-rata antara 20 sampai 30 juta sepanjang 9 orang dengan total kerjaan 9 orang ini atau di total yaitu 250 juta Polresta Bekasi masih mendalami kasus penipuan ini Polisi mencurigai adanya keterlibatan oknum pegawai Pemkot Bekasi yang menjadi akses tersangka dalam melancarkan aksi penipuan Hal ini karena MAD bukanlah pegawai Pemkot Bekasi mainkan pihak swasta Namun, Henki memastikan penangkapan MAD tak ada kaitannya dengan kasus korupsi wali kota Bekasi Rahmat Effendi Meski demikian, ia tak menutup kemungkinan bahwa korban berani melapor setelah kasus yang melibatkan Rahmat Effendi mulai terungkap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.